Tidak begitu, kan tiap bangsa punya budaya sendiri, dan yang paling penting, kalau UMKM mau datang kemari, kontaklah kami, nanti atasnya perdagangan akan membantu. Oke, Pak Aji tadi sempat terputus, apa Pak produk yang kira-kira bisa diperluas kapasitasnya begitu dari UMKM di Indonesia untuk menembus, untuk yang ke pasar Mesir Pak, tadi sempat terputus? Oh iya, jadi kan produk besar kita itu minyak anabati dan kelapa sawit ya, yang kemudian yang kedua itu ada kopi dan rempah-rempah. Nah kopi rempah-rempah ini macam-macam nih Mas, ada pala, ada cengkeh, ada coklat, ada kayu, saya kira itu memang kalau yang besar kita cengkeh, tapi kalau yang lain itu masih kalah dengan Vietnam, kalah dengan apa itu namanya, Cina dan lain sebagainya, itu masih bisa dikembangkan. Kemudian yang juga menarik adalah makanan Mas, makanan produk Indonesia itu, disini itu lidahnya kebanyakan pas, kebanyakan pas. Makanya seperti yang namanya Coffee Joy, bahkan Permen Kopiko, itu laris manis gitu loh. Jadi ini menjadi ladang yang sangat luas. Kemudian sekarang kan ini, Mesir sudah mulai meningkat kembali nih, apa turisnya ya. Turisnya itu pada waktu sebelum pandemi itu sampai 13 juta. Tapi tahun lalu itu hanya 4 juta, dan tahun ini diperkirakan 7 juta. Nah ini produk-produk seperti produk-produk kayu, handicraft itu, itu hampir semuanya made in Indonesia. Dan ini waktunya lagi untuk kita dorong, masuk lagi. Nah dengan apa itu namanya, pandemi yang sudah semakin melandai, saya kira apa itu namanya, apa itu namanya, kesempatan juga masih makin besar ya dari waktu ke waktu. Saya kira begitu Mas. Oke, tapi tadi kendalanya di sustainability ya Pak ya, keberlangsungan, keberlanjutan supply, yang apa tadi disampaikan oleh Pak Ananang juga, bagaimana suatu produk ini bisa stabil begitu di supply. Ini jadi salah satu kendala yang membuat pasar ekspor kerap kali untuk bisa dijaga keberlangsungannya ya Pak Ananang ya? Ya betul. Jadi kalau ikan ini sebenarnya, yang paling potensi di Mesir itu ya. Kita ini negara lautan dan sangat kaya dengan ikan. Bahkan saya juga datang pernah impor sendiri, apa namanya, telur ikan flying fish through. Atau kalau dibilang di sini kaviar lah. Oke. Kaviar ikan itu ya, itu sangat diminati untuk restoran Jepang di seluruh Mesir sini. Alhamdulillah saya juga supply makanan Jepang juga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih.